Pembalikan warna nyeri Pembalikan air Permikianlah diraku Tauh akan pencang Jangan minggu selatuhmu Tadir mungkin hidupmu Memulihkan Memulihkan jiwaku Apuskan air mataku Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Pembalikan Pembalikan Biar kiranya roh kudus Roh Tuhan Roh Allah yang suci Turun dari surga Dari tata Allah yang maha kuasa Memenuhi setiap kehidupan kami Dan berkuasa Untuk memimpin kehidupan kami Mengajar kami Menolong menguatkan kami Dalam segala perkara Engkau tahu keadaan kami Hati kami Kehidupan yang Kering-kering ini Tuhan Biarlah keranya Tuhan Digemburkan Dilembutkan Kuasa roh kudus Berkuasa Untuk menyatakan Kemurahan Di hati kami Masing-masing Sebab itu Supaya perkara itu Nyata dalam setiap kehidupan kami Biarlah firman Allah Nanti yang akan Menerangi Setiap kehidupan kami Masing-masing Untuk itu Hamba menyerahkan Segenap Pemberitaan firman Tuhan Kedalam tangan Pengasihan Tuhan Pakai Tuhan Hambamu Di tengah pemberitaan Firman Tuhan Taruh perkataan Firman itu Di mulut bibir lidah Hambamu Selanjutnya Tuhan Yang mengurapi Hambamu Dengan kuasa roh Tuhan Yang berkuasa itu Dan selanjutnya Memenuhi hati hamba Dengan segala hikmat Pengertian roh hikmat Dan wahyu Dari surga dari Allah Serta diperlengkapi Dengan harta Yang indah olehnya Hamba dimampukan Untuk menyampaikan firmanmu Dengan baik Dan benar Dimampukan untuk Menyampaikan firmanmu Sesuai dengan Kehendak Tuhan Rencana Allah Dinyatakan Dalam kehidupan kami Hamba boleh bertutur Kata sesuai dengan Dorongan dari kuat kuasa Rukudusmu Bukan dorongan Daging dan setan-setan Sehingga firman itu Penuh kuasa Untuk menyatakan Yang tidak ada Menjadi ada Yang mati dihidupkan Kembali Apa yang tidak mungkin Bagi manusia segalanya Mungkin bagi Allah Tidak ada yang mustahil Bagi firman Tuhan Yesus Kristus Tidak ada yang mustahil Bagi orang-orang yang Percaya Bahkan juga Tuhan berkuasa Untuk memulihkan Hidup ibadah Pelayanan Nikah dan rumah tangga Berkat berkelimpahan Menjadi bahagian Kami masing-masing Oleh kuasa firman Yang sakit Disembuhkan Yang susah Dihiburkan Yang lemah Dikuatkan Kembali Sehingga tidak Berputus asa Sampai pada akhirnya Oleh kuasa firman Membawa kami Masuk dalam Kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi tubuh Mempelai kelak Berada dalam Perjamuan malam Kawinan Domba Sebagai sasaran akhir Dari perjalanan Rohanikamidia Atas muka bumi ini Muara ibadah adalah Pesta nikah Anak domba Bukan soal berkat Dan sensasi Sensasi Dari musisat Yang ada di bumi ini Terima kasih Terpujilah Tuhan Biarlah kuasa Firman Allah Membawa kami Sampai kepada tujuan Rencana Dan tujuan Allah Tidak menjadi sia-sia Dalam kehidupan kami Biarlah Engkau kirimkan Malaikatmu Tuhan Firman Malaikan Engkau kirimkan Roh Tuhan Supaya Perjalanan Supaya tabisan kami Perjalanan Rohani kami Sampai berada Pada puncaknya Doa penyembahan Dan sebentar kami Bersama-sama Membawa hidup kami Turun Dan berada Di tempat Yang paling rendah Sujud menyembah Engkau Tuhan Allah yang hidup Allah Abraham Yaakub Allah Israel Yang kepadanya Engkau mengingatkan Perjanjian Itulah Tanah kenaan Yang dijanjikan oleh Tuhan Kepada bangsa Abraham Isaac Dan Yaakub Terima kasih Untuk malam ini Kami sangat bersyukur Oleh kemurahan Tuhan Kami berada di tengah Ibadah Doa penyembahan Berarti Janju keselamatan Itu terbentang Luas bagi kami Masing-masing Yang percaya Kepada Tuhan Dan biarlah firman Itu dimateraikan Dalam loh daging Ditukik di hati kami Supaya kami Menjadi suatu kesaksian Yang besar di dunia ini Tuhan Yesus Kristus Yang baik Kami tahu Iblis Setan Dan pengaruhnya Yang coba merampas Benih firman Dari kehidupan kami Lewat tipu dayanya Rok Jaron Nyanyian Berbalasan Rok Yang mengambil Merusak damai sejahtera Merampas benih firman Tuhan Tipu muslihat Yang coba Membuat Kami tidak sampai Kepada tujuan Rok itu kami patahkan Dalam nama Yesus Enya kau belis Dari tempat ini Dari hidup kami Masing-masing darah Yesus berkuasa Memberi kelepasan Atas kehidupan kami Selanjutnya Tuhan Yesus Kristus Yang baik Harilah engkau Di tengah ibadah ini Sebagai imam besar Melayani berdoa Memperdamaikan dosa kami Topanglah Tuhan Ibadah ini Dari awal Sampai berakhirnya Nama Tuhan Dipermuliakan Pakai dan urapi Sebagaimana engkau Memakai dan mengurapi Hambamu Yang bertugas malam ini Tuhan Baik yang membaca Firman Tuhan Baik juga Tuhan Livestreaming In focus Baik juga Tuhan Pengetikan kotba Engkau juga pakai Dan urapi Satukan dalam Romu yang satu Yang sama berganda Dengan tangan Untuk melayani Sehingga ibadah ini Menjadi korban Persembahan Berbau harum Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji Dan kuasa Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang kadatang Nama Tuhan Dipermuliakan Urapi juga Alat musik Alat elektronik Laptop Computer Diberkati dan diurapi Tentu saja Sesudah diperciki Oleh darah salib Kristus Serta perangkatnya Sinyal di udara Diberkati 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 Sesudah diperciki Demikian juga Sidang jemaatmu Di Bandung Di Malaysia Tuhan juga berkati Dan urapi Mengikuti pemberitaan Firman Tuhan Di kediaman Masing-masing Secara online Bahaya juga Umat ketubusan Tuhan Dalam luar negeri Yang sudah Yang sudah setia Untuk digembalakan Oleh GPT Betania Lewat live streaming Video internet Untuk Facebook Baik di dalam negeri Luar negeri Diberkati dan diurapi Oleh Tuhan Sesudah diperciki Oleh darah salib Engkau juga Hadir disana Sebagai imam besar Dan memberkati Kehidupan mereka Selanjutnya ada Suatu persekutuan Yang baik persekutuan Yang indah Dan biarlah Ibadah ini Membawa kami nanti Sebentar rendah Di kaki salib Tuhan Untuk mengambil Tuhan Tempat yang paling terindah Tersungkur Sujud menyembah Allah yang hidup Terpujilah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami alaskan doa ini Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat malam Sejahtera bahagia Kiranya Memerintah di kehidupan kita Dan di tengah Ibadah doa penyembahan Malam ini Segala puji Segala hormat Selayaknya Kita naikkan hanya Bagi dia Yang sudah memungkinkan Kita untuk berada Di tengah Ibadah doa penyembahan Malam ini Puji Tuhan Dan kita Saya juga tidak lupa Menyapa sidang jemaah Tuhan Yang ada di Bandung Di Malaysia Bahkan umat ketemusan Tuhan Yang ada Yang sedang mengikuti Pemberitaan firman Tuhan Atau mengikuti Ibadah doa penyembahan Lewat live streaming Baik di dalam negeri Di tanah air Sabang merokim Maupun luar negeri Di mancanegara Di tiap-tiap negara Dimanapun berada Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita semua Puji Tuhan Dan kita berdoa Supaya Tuhan Bukakan firmannya Meneguhkan setiap kehidupan kita Di hari-hari terakhir ini Kita sambut firman Penggembalaan Untuk ibadah Doa penyembahan Dari surat yang dikirim Oleh Rasul Paulus Kepada jemaah Adikulusi Fasal yang ketiga Ayat yang ke sembilan belas Silahkan Ya silahkan Hubungan antara anggota-anggota Rumah tangga Hai suami-suami Kasihilah istrimu Dan janganlah berlaku kasar Pada jika Puji Tuhan Singkat kata Ayat ini berbicara tentang Seorang suami yang Seorang suami dengan Tindakan-tindakannya Puji Tuhan Ayat ini berbicara tentang Seorang suami Dengan tindakan-tindakannya Tindakannya yakni Strip pertama Seorang suami Harus tahu Untuk mengasihi istrinya Dengan benar Kemudian Strip yang kedua Seorang suami Dilarang untuk berlaku kasar Terhadap Istrinya Puji Tuhan Lebih rinci Di dalam Satu Petrus Tiga Puji Tuhan Haleluya Ayat ini tentu saja Memberi keuntungan besar Bagi kita semua Kemudian Menjadi suatu berkat Yang besar bagi kita Sehingga Nikah dan rumah tangga Di bumi ini Benar-benar Diberkati oleh Tuhan Nikah dan rumah tangga Di bumi ini Adalah nikah yang Benar-benar Bersuasanakan Suasana surga Puji Tuhan Jadi Kehidupan yang tergembala Sungguh Akan diberkati oleh Tuhan Dan ayat firman Tuhan Betul-betul Menjadi suatu jaminan Dalam kehidupan kita Juga Menjadi Sehingga nikah Dan rumah tangga kita Ibadah pelayanan kita Diberkati Oleh Tuhan Amin surga ku Maka Sudah Sebaiknya memang Setiap Insan Harus datang Menyerahkan dirinya Kepada Tuhan Tergembala Dengan Sungguh-sungguh Sehingga Dari sejak muda Dia sudah Merasakan Bagaimana Pemeliharaan Pelindungan Dan pembelaan Serta Kemurahan-kemurahan Tuhan yang lain Di dalam setiap Kehidupan kita Masing-masing Bayangkan Kalau misalnya Seorang suami Betul-betul Bertindak sesuai dengan Kolose Fasal 3 Ayat 19 Apakah Kehidupan itu Tidak diberkati Baik juga Laki-laki Maupun perempuan Kehidupan muda Remaja Apakah Tidak diberkati Jadi sudah Sebaiknya memang Dari sejak Semud Dari sejak muda Kehidupan Seseorang Harus Masuk Dalam Penggembalaan Harus Menyerahkan dirinya Untuk Digembalakan Oleh Tuhan Sehingga Sampai Masa tua Rambut putih Tuhan tetap Gendong Tuhan tetap Tanggung Tuhan tetap Pikul Tuhan selamatkan Sesuai dengan Yesaya Fasal 46 Puji Tuhan Lebih rinci Kita memperhatikan Di dalam 1 Petrus 3 Ayat yang Ketujuh Demikian Kerman Tuhan Hidup bersama Suami istri Demikian Juga kamu Hai suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum Yang lebih lemah Puji Tuhan Kemudian Di dalam Hal Mengasihi Istrinya Seorang Suami Dituntut Untuk Berlaku Bijaksana Terhadap Istrinya Dituntut Untuk Berlaku Bijaksana Terhadap Istrinya Puji Tuhan Saudara Yesus Kristus Adalah Kepala Gereja Dan Mempelai Pria Surga Kemudian Dialah Suami Di dalam Kebenaran Dan Suami Di dalam Keadilan Berarti Berlaku Bijaksana Kepada Gereja Tuhan Terhadap Hidup Gereja Tuhan Amin Saudara Lanjut Kita hubungkan Daniel 12 Ayat Yang Ketiga Silahkan Demikian Firman Tuhan Dan Orang-orang Bijaksana Akan Bercahaya Seperti Cahaya Cakrawala Orang Bijaksana Terus Dan Yang Telah Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Menuntun Kepada Kebenaran Terus Seperti Bintang-bintang Tetap Untuk Selama Lamanya Puji Tuhan Orang-orang Bijaksana Sama Sama Seperti Bintang-bintang Yang Bercahaya Di Cakrawala Saudara Puji Tuhan Berarti Ditinggikan Oleh Tuhan Kemudian Bersinar Terang Dalam Kegelapan Amin Suruhku Amin Ada pun tugas Daripada Orang-orang Bijaksana Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Amin Suruhku Menuntun Banyak Orang Kepada Kebenaran Oleh Sebab Itu Bersama-sama Kita Memohon Supaya Kiranya Tuhan Mengirimkan Akal Budi Dan Kebijaksanaan Di Tengah-tengah Perhimpunan Ibadah-ibadah Kita Untuk Senantiasa Menuntun Hidup Rohani Kita Sampai Kepada Kebenaran Yang Sejati Yang Sekarang Duduk Di sebelah Kanan Allah Yang Maha Besar Amin Surah Sebagaimana Dengan Rasul Paulus Terhadap Sidang Jemaat Di Korintus 1 Korintus Pasal 10 Ayat 14 Sampai Dengan Ayat 15 Silahkan Demikian Firman Tuhan Karena Itu Saudara-saudaraku Yang Kekasih Terus Jauhilah Penyembahan Berhal Ayat 15 Terus Aku Berbicara Kepadamu Sebagai Orang Orang Yang Bijaksana Rasul Paulus Adalah Orang Yang Bijaksana Terus Pertimbangkanlah Sendiri Apa Yang Aku Katakan Pertimbangkanlah Sendiri Apa Yang Aku Katakan Puji Tuhan Haleluya Sebagai Seorang Hamba Tuhan Yang Bijaksana Disini Kita Melihat Rasul Paulus Menghimbau Sidang Jemaat Di Korintus Dengan Tegas Puji Tuhan Menghimbau Sidang Jemaat Di Korintus Dengan Tegas Tujuannya Supaya Sidang Jemaat Di Korintus Menjauhkan Diri Mereka Dari Penyembahan Berhala Amin Puji Tuhan Singkat Kata Pada Ayat 14 Bagian B Rasul Paulus Berkata Jauhilah Kepada Jemaat Di Korintus Jauhilah Penyembahan Berhala Pada Ayat 15 B Rasul Paulus Berkata Pertimbangkanlah Sendiri Apa Yang Aku Katakan Kita Hubungkan Ayat 14 Dan Ayat 14 15 Ini Dengan Ayat 19 Sampai Dengan Ayat 20 Silahkan Demikian Firman Tuhan Apakah Yang Kumaksudkan Dengan Perkataan Itu Apakah Yang Kumaksudkan Dengan Perkataan Itu Itulah Ayat Apakah Yang Kumaksudkan Dengan Perkataan Itu Itulah Ayat 14 Dan Ayat 15 Amen Terus Saya Minum Dulu Ya Bahwa Persembahan Berhala Adalah Sesuatu Terus Atau Berhala Adalah Sesuatu Bukan Terus Apa Yang Kumaksudkan Ialah Yang Dimaksud Oleh Rasul Paulus Pada Ayat 14 Dan Ayat 15 Sesungguhnya Adalah Terus Bahwa Persembahan Mereka Adalah Persembahan Kepada Roro Jahat Bahwa Persembahan Dari Bangsa Israel Adalah Persembahan Kepada Roro Jahat Terus Bukan Kepada Allah Itu Yang Dimaksud Oleh Rasul Paulus Itulah Sebabnya Terus Dan aku Tidak Mau Bahwa Kamu Bersekutu Dengan Roro Jahat Itulah Sebabnya Rasul Paulus Melarang Sidang Jemaat Di Korintus Untuk Bersekutu Dengan Roro Jahat Seperti Bangsa Israel Dalam Perjalanan Mereka Di Padang Gurun Selama 40 Tahun Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Pendeknya Sekalipun Bangsa Israel Menjadi Suatu Barisan Jemaat Yang dipimpin Oleh Musa Atau Menjadi Rombongan Yang Nampaknya Beribadah Kepada Tuhan Di Padang Gurun Namun Namun Pada Kenyataannya Persembahan Mereka Adalah Persembahan Kepada Roro Jahat Bukan Kepada Allah Bukan Kepada Allah Amin Suruhku Puji Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Oleh sebab Itu Suruhku Kita Baca Lanjut Ayat 21 Kamu tidak dapat Minum Dari cawan Tuhan Terus Dan juga Dari cawan Roro Jahat Ya Tidak dapat Minum Dari cawan Tuhan Dan juga Dari cawan Roro Jahat Bagian B Kamu tidak dapat Mendapat bagian Dalam perjamuan Tuhan Dan juga Dalam perjamuan Roro Jahat Puji Tuhan Intinya Ayat 12 Inti dari Ayat 21 Adalah Pengorbanan Kepada Tuhan Dan Pengorbanan Kepada Setan Tidak dapat Dijalankan Secara Bersama Sama Puji Tuhan Haleluya Kemudian Kehendak Allah Dan Kehendak Roro Jahat Juga Tidak dapat Dikerjakan Secara Bersama Sama Kalau Ikut Tuhan Ikutlah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Kalau Ikut Setan Atau Berhala Berhala Ikutlah Setan Dan Berhala Berhala Jangan Berlaku Timpang Dan Bercabang Hati Di hadapan Tuhan Amin Surahku Orang Yang Mendua Hati Tidak Tidak Akan Mendapat Apa Apa Kalau Ikut Tuhan Ikutlah Sungguh Sungguh Kalau Ikut Dunia Ikut Dunia Dengan Segala Berhala Berhala Setan Yang Ada Di Dalamnya Puji Tuhan Karena Kedua Duhanya Tidak Bisa Dikerjakan Bersama Sama Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Selanjutnya Marilah Kita Melihat Persekutuan Bangsa Israel Dengan Roh-roh Jahat Dalam 1 Korintus Fasal 10 Ayat 6 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 10 Silahkan Semuanya Semuanya Telah Terjadi Sebagai Contoh Bagi Kita Untuk Memperingatkan Kita Untuk Memperingatkan Kita Jadi Ayat 6 Bagian A Ini Bercerita Tentang Perjalanan Bangsa Israel Di Padanggurun Selama 40 Tahun Merupakan Gambaran Dan Bayangan Dari Perjalanan Gerija Tuhan Di Akhir Saman Ini Suratku Puji Tuhan Dan Itu Merupakan Peringatan Bagi Kita Dalam Perjalanan Kita Di Hari Hari Terakhir Ini Suratku Puji Tuhan Jangan Sampai Perjalanan Kita Gagal Di Tengah Jalan Karena Sandungan Sandungan Yang Tidak Bisa Kita Lalui Puji Tuhan Jangan Kita Merasa Hebat Jangan Kita Merasa Kuat Dan Mampu Melewati Banyak Persoalan Di Muka Bumi Ini Kita Harus Mengangkat Dua Tangan Menyerah Perjalanan Kita Sampai Kepada Tujuannya Amin Suratku Bangsa Israel Tuhan Memimpin Perjalanan Bangsa Israel Untuk Selanjutnya Dibawa Masuk Ke Tanah Kanaan Tanah Perjanjian Yang Akan Dijadikan Sebagai Milih Pusaka Mereka Untuk Selama Lamanya Demikian Juga Perjalanan Gereja Tuhan Di Hari Hari Terakhir Ini Tuhan Menuntun Sampai Membawa Kita Masuk Ke Tanah Air Sorgawi Sebagai Milih Pusaka Kita Untuk Selama Lamanya Amin Amin Puji Tuhan Jadi Sebetulnya Rencana Allah Di Dalam Kehidup Perjalanan Hidup Rohani Gereja Tuhan Sebetulnya Indah Kalau Kita Mau Mengerti Dan Menyadarinya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suratku Amin Puji Tuhan Lanjut Bagian B Supaya Jangan Kita Menginginkan Hal-hal Yang Jahat Terus Seperti Yang Telah Mereka Perbuat Ayat 7 Jangan Kita Menjadi Penyembah Penyembah Berhala Ayat 8 Jangan Kita Melakukan Percabulan Ayat 9 Jangan Kita Mencobai Tuhan Ayat 10 Dan Jangan Bersungut Sungut Puji Tuhan Tulis Saya Tulis Saja Adapun Persekutuan Bangsa Israel Dengan Roh-roh Jahat Selama 40 Tahun Di Padang Gurun Saudara Antara Lain Yang Pertama Menginginkan Hal-hal Yang Jahat Ayat 6 Kemudian Menyembah Berhala Ayat 7 Kemudian Yang Ketiga Melakukan Percabulan Ayat Yang 8 Kemudian Ayat Kemudian Yang Ke 4 Mencobai Tuhan Ada pada Ayat 9 Kemudian Yang Kelima Bersungut Sungut Ada pada Ayat 10 Amin Suratku Puji Tuhan Itulah Secara Khusus 5 Hal Itulah Secara Khusus Persekutuan Dari Bangsa Israel Dengan Roh-roh Jahat Kita Masih Mengikuti Seri Penjelasan Dari Hal Yang Kedua Yakni Menyembah Berhala Puji Tuhan Amin Ya Saudara Tentang Penyembahan Berhala Tersebut Ditulis Dengan Lengkap Pada Kitab Musa Yang Kedua Yakni Keluaran Fasal 32 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 35 Saudara Kemudian Keluaran 32 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 35 Kita Melihat Menurut Kita Perhatikan Menurut Pembagiannya Menurut Pembagiannya Keluaran 32 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 35 Menurut Pembagiannya Antara Lain Strip Pertama Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 6 Tentang Lembu Emas Strip Yang Kedua Ayat 7 Sampai Dengan Ayat 14 Tentang Murka Allah Strip Yang Ketiga Ayat 15 Sampai Dengan Ayat 20 Tentang Dua Lobatu Strip Strip Ayat 21 Sampai 29 Tentang Musa Marah Pada Harun Ayat 30 Sampai Dengan Ayat 35 Tentang Musa Berdoa Untuk Bangsa Israel Malam Ini Kita Kembali Untuk Memperhatikan Musa Berdoa Untuk Bangsa Israel Itulah Keluaran 32 Ayat 30 Sampai Dengan Ayat 35 Namun Kita Malam Ini Kita Kembali Untuk Membaca Ayat 34 Saja Demikian Firman Tuhan Tetapi Pergilah Sekarang Tutunlah Bangsa Itu Ketempat Yang Telah Kusebutkan Kepadamu Akan Berjalan Malekatku Di Depanmu Tetapi Pada Hari Pembalasanku Itu Aku Akan Membalaskan Dosa Mereka Kepada Mereka Puji Tuhan Ayat 34 Ini Akan Kita Bagi Dalam Tiga Bagian Dibagi Dalam Tiga Bagian Yang Pertama Kalimat Yang Pertama Tuntunlah Bangsa Itu Ketempat Yang Telah Kusebutkan Kepadamu Kalimat Ini Menunjukkan Dua Hal Kepada Kita Yang Pertama Musa Tampil Untuk Menjadi Gembala Yang Kedua Sementara Bangsa Israel Adalah Kawanan Domba Allah Yang Harus Dituntun Oleh Musa Ketempat Yang Telah Disebutkan Kepada Musa Amin Suratku Jadi Jadi Kalimat Yang Pertama Tuntunlah Bangsa Itu Ketempat Yang Telah Kusebutkan Kepadamu Kalimat Ini Menunjukkan Dua Hal Kepada Kita Yang Pertama Musa Menunjukkan Bahwasanya Musa Tampil Untuk Menjadi Gembala Yang Kedua Menunjukkan Sementara Bangsa Israel Menunjukkan Bahwasanya Bangsa Israel Adalah Kawanan Domba Allah Yang Memang Harus Dituntun Oleh Musa Ketempat Yang Telah Disebutkan Kepadanya Lanjut Ayat Keluaran 33 Ayat 1 Silahkan Demikian Firman Tuhan Musa Meminta Penyertaan Tuhan Di Padang Gurun Berfirman Tuhan Kepada Musa Pergilah Berjalanlah Dari sini Engkau Dan Bangsa Itu Yang Telah Kau Pimpin Keluar Dari Tanah Mesir Terus Ke Negeri Yang Telah Kujanjikan Dengan Sumpah Kepada Abraham Israf Dan Yaakub Terus Demikian Kepada Keturnan Mulah Akanku Berikan Negeri Itu Ya Puji Tuhan Singkat Kata Allah Menyuruh Musa Untuk Memimpin Perjalanan Bangsa Israel Allah Menyuruh Musa Secara Langsung Untuk Memimpin Perjalanan Bangsa Israel Untuk Selanjutnya Dibawa Masuk Ke Tanah Kanaan Yang Telah Dijanjikan Kepada Abraham Isak Dan Yaakob Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Nah Nah Inilah Kalimat Yang Pertama Telah Disampaikan Pada Minggu Yang Lalu Semoga Atau Kiranya Apa Yang Telah Disampaikan Pada Minggu Yang Lalu Masih Jelas Dalam Ingatan Kita Masing-masing Dan Itu Menjadi Suatu Berkat Yang Besar Bagi Kita Masing-masing Amin Suratku Puji Tuhan Kita Kembali Untuk Membaca Keluaran 32 Ayat 34 Demikian Firman Tuhan Tetapi Pergilah Sekarang Tuntunlah Bangsa Itu Ketempat Yang Telah Kusebutkan Kepadamu Itu Kalimat Yang Pertama Kalimat Yang Kedua Terus Kalimat Yang Kedua Akan Berjalan Malaikatku Di Depanmu Terima Kasih Kalimat Yang Kedua Ayat Ini Dibagi Dalam Tiga Bagian Tadi Yang Kedua Kalimat Yang Kedua Akan Berjalan Malaikatku Di Depanmu Inilah Kalimat Yang Kedua Yang Harus Kita Perhatikan Malam Ini Amin Suratku Yang Kedua Kalimat Yang Kedua Dari Ayat 34 Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Akan Berjalan Malaikatku Di Depanmu Akan Berjalan Malaikatku Di Depanmu Artinya Tuhan Memerintahkan Malaikatnya Untuk Menyertai Perjalanan Bangsa Israel Untuk Sampai Kepada Tujuan Sehingga Rencana Tidak Gakal Supaya Rencana Alat Tergenapi Juga Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Pribadi Lepas Pribadi Saudara Amin Puji Tuhan Haleluya Dan Itu Merupakan Janji Alat Kepada Nenek Moyang Bangsa Israel Abraham Isa Dan Yaakob Masmur 105 Ayat 7 Sampai Dengan Ayat 10 Itu Dituliskan Kembali Oleh Raja Daud Dalam Masmur 105 Masmur 105 Ayat Yang Ketujuh Sampai Dengan Ayat 10 Demikian Firman Tuhan Puji-pujian Atas Segala Perbuatan Allah Di Masa Lampau Puji-pujian Atas Segala Perbuatan Allah Di Masa Lampau Jelas Itu Adalah Jelas Itu Tentang Perjalanan Bangsa Israel Yang Dituntun Sampai Dibawa Masuk Ketana Yang Dijanjikan Kepada Abraham Isa Dan Yaakob Puji Tuhan Itulah Perbuatan Allah Kepada Bangsa Israel Di Masa Yang Lampau Tetapi Perbuatan Allah Juga Akan Juga Berlangsung Untuk Masa Sekarang Saudara Puji Tuhan Dan Selanjutnya Kedepan Masa Lampau Masa Sekarang Dan Masa Depan Tuhan Tetap Melakukan Perbuatan Yang Ajaib Bagi kita Sekaliannya Ayat 7 Sampai Dengan Ayat 10 Dialah Tuhan Allah Kita Dialah Tuhan Allah Kita Saudara Terus Di seluruh Bumi Berlaku Penghukumannya Terus Ia ingat Untuk Selama-lamanya Akan Perjanjiannya Terus Firmannya Yang Diperintahkannya Kepada Seribu Angkatan Seribu Angkatan Itu Bangsa Israel Itu Menuju Bangsa Israel Terus Yang Diikatnya Dengan Abraham Dan Akan Sumpahnya Kepada Isaac Terus Diadakannya Hal itu Menjadi Ketetapan Bagi Yaakob Yaakob Berganti Nama Jadi Perjanjian Kekal Bagi Israel Puji Tuhan Tulis Saja Dialah Tuhan Allah Atas Seluruh Bumi Tidak Ada Yang Lain Dialah Tuhan Allah Yang Duh Dialah Tuhan Allah Atas Seluruh Bumi Tidak Ada Yang Lain Ames Riku Puji Tuhan Kemudian Dialah Tuhan Yang Selalu Ingat Perjanjiannya Dia Telah Mengikat Perjanjiannya Itu Kepada Abraham Isa Dan Yaakob Puji Tuhan Dan Akhirnya Menjadi Perjanjian Kekal Bagi Israel Kita Semua Israel Secara Rohani Bukan Secara Daging Ayat Yang Kesebelas Baca Firman Tuhan Terus Kepadamu Akan Kuberikan Tanah Kanaan Terus Sebagai Milik Pusaka Yang Ditentukan Bagi Jadi Saudara Tanah Tanah Kanaan Merupakan Tanah Perjanjian Yang Tuhan Berikan Kepada Bangsa Israel Sebagai Milik Pusaka Mereka Untuk Selama Lamanya Puji Tuhan Jadi Saudara Rencana Allah Harus Tergenapi Janji Tuhan Kepada Kita Adalah Supaya Kita Mewarisi Tanah Air Sorgawi Yang Menjadi Milik Pusaka Kita Sampai Selama Lamanya Dan Itu Harus Tergenapi Berapapun Jumlah Yang Akan Masuk Kedalamnya Puji Tuhan Sebagaimana Bangsa Israel Tidak Semua Bangsa Israel Masuk Ketanah Kanaan Generasi Pertama Yang Keluar Dari Tanah Mesir Mayat Mereka Semua Bergelimpangan Di Tanah Kanaan Di Padanggurun Berarti Tidak ada Satupun Yang Dibawa Masuk Ke Tanah Kanaan Tanah Yang Dijanjikan Itu Kecuali Yosua Bin Yefune Dan Kaleb Bin Eh Yosua Binun Dan Kaleb Bin Yefune Kecuali Itu Saja Sedangkan Musa Saja Tidak Sampai Ketanah Perjanjian Jangan Kita Berbantah Bantah Di hadapan Tuhan Tetapi Marilah Kita Menghormati Kesucian Kekudusan Tuhan Allah Kita Dialah Tuhan Allah Kita Di atas Seluruh Bumi Tidak Ada Yang Lain Bukan Berhala Berhala Amin Hormatilah Kesucian Kekudusan Allah Jangan Kita Berbantah Bantah Jangan Kita Bersungut Sungut Jangan Kita Suka Memberontak Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Orang Yang Bersungut Sungut Tidak Akan Pernah Melihat Kesucian Allah Percayalah Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ya Puji Tuhan Jadi Surahku Tanah 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 Perjanjian Yang Telah Tuhan Berikan Kepada Bangsa Israel Sebagai Milip Pusaka Mereka Untuk Selama Lamanya Dan Itu Harus Digenapi Maka Perjalanan Itu Perjalanan Bangsa Israel Harus Benar Benar Sampai Kepada Tujuan Supaya Rencana Allah Tergenapi Puji Tuhan Allah tidak pernah gagal Di dalam hal melaksanakan rencananya Saudara ku Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Ibrani fasal 11 Ayat 12 Ibrani fasal 11 Ayat 12 Silahkan Demikian kerman Tuhan Saksi-saksi iman Itulah sebabnya Maka dari satu orang Malahkan orang yang telah mati pucuk Itulah Abraham terus Terpancar keturunan besar Terpancar sudah mati sawat Mati pucuk Puji Tuhan terpancar keturunan besar terus Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Yang tidak terhitung banyaknya Keturunan Abraham Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Artinya Keturunannya tidak terhitung banyaknya Ayat 13 Dalam iman mereka semua ini Telah mati Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh Apa yang dijanjikan itu Selanjutnya Keturunan Abraham Yang hidup dari iman Abraham Terus Terus Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh Apa yang dijanjikannya itu Terus Tetapi yang hanya dari jauh Melihatnya Terus Dan melambai-lambai kepadanya Terus Dan yang mengakui Mengakui terus Bahwa mereka adalah orang asing Mengakui bahwa mereka adalah orang asing Dan pendatang Dan pendatang di bumi ini Jadi keturunan Abraham itu Memang jumlahnya banyak Sehingga digambarkan seperti Bintang di langit Dan pasir di tepi laut Tetapi Tidak semua keturunan Abraham Hidup dari iman Abraham Tetapi mereka keturunan Abraham Yang hidup dari iman Abraham Menganggap Bahwa mereka itu adalah orang asing Dan pendatang di bumi ini Dan mereka tidak menganggap Bahwa dunia ini Bumi ini adalah milih pusaka Yang harus mereka wariskan Sehingga sampai mati pun mereka Mereka adalah sebagai orang asing Dan pendatang di bumi ini Dan terus melambai-lambai Terus yang hanya dari jauh melihat Dan melambai-lambai kepadanya Dan mengakui mereka adalah orang asing Dan pendatang di bumi ini Ada suatu kerinduan Merindukan tanah air surgawi Itulah milih pusaka Jadi kalau seseorang merindukan tanah air surgawi Sebagai milih pusaka Menganggap bahwa dia adalah orang asing Dan pendatang di bumi ini Tidak terlena di bumi ini Sekalipun setan Menyuguhkan Memperlihatkan segala kerajaan Segala kemewahan Kemicahan yang ada di dalam dunia ini Tapi mereka yang hidup dari iman Abraham Tetap menganggap Bahwa mereka adalah orang asing Dan pendatang di bumi ini Tidak terlena di bumi ini Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin saudara Ayat 14 sampai 15 Sebab mereka yang berkata demikian Menyatakan Bahwa mereka dengan rindu Mencari suatu tanah air Jadi tadi ayat 13 sampai 14 Rindu Mencari Tanah air Surga Kirinduan mereka adalah Untuk masuk dalam kerajaan Surga Saudara Amin Saudara ku Amin Puji Tuhan Jangan terlena dengan Segala sesuatu yang disuguhkan Oleh dunia ini Saudara Amin Puji Tuhan Haleluya Ayat yang ke Berapa sekarang? 15 15-16 Dan kalau sekiranya Dalam hal itu Mereka ingat akan Tanah asal Lihat ya Sekiranya dalam hal itu Mereka ingat akan Tanah asal Terus Yang telah mereka tinggalkan Iya Terus Mereka cukup mempunyai Kesempatan untuk pulang Kesitu Puji Tuhan Kita ini Kehidupan yang sudah Dipanggil oleh Tuhan Berpadananlah dengan Panggilan itu Amin Jungjung tinggilah Korban Kristus Amin Amin suratku Amin Puji Tuhan Sekalipun ada Kesempatan Untuk kembali ke dunia Tetapi Kehidupan yang terpanggil Tetap berpadanan dengan Panggilan itu surat Amin Puji Tuhan Terus Tetapi sekarang mereka Merindukan tanah air Yang lebih baik Iya Yaitu satu tanah air Sorgawi Iya Sebab itu Allah Tidak malu disebut Allah mereka Terus Karena ia telah mempersiapkan Sebuah kota bagi mereka Iya Jadi betul-betul Mereka Keterunan Abraham Yang hidup dari Iman Abraham Betul-betul Merindukan tanah air Sorgawi Tanah air yang Lebih baik dari dunia ini Dan selanjutnya Allah tidak malu disebut Allah mereka Karena Allah telah mempersiapkan Sebuah kota Bagi mereka Satu kota Tanpa malam Itulah Yerusalem baru Mempelai Tuhan Mempelai Anak domba Allah Inilah Kerinduan kita Inilah cita-cita Rohani kita Selama kita Ada di bumi ini Amin Sorgaku Jangan bercita-cita Berangan-angan Di luar dari Rencana Allah Saudaraku Bijaksana lah Di hari-hari terakhir ini Puji Tuhan Amin ya Puji Tuhan Ini rencana Allah Puji Tuhan Nah sebab itu Untuk mencapai tujuan Rencana Allah Mari kita lihat Kalimat yang kedua Kembali kita baca Kalimat yang kedua itu Keluaran fasal 32 Ayat yang ke 34 Demikian Kerman Tuhan Tetapi Pergilah sekarang Tuntunlah bangsa itu Ketempat yang telah Kusebutkan Kepadamu Akan berjalan Malaikatku Di depanmu Akan Berjalan Malaikatku Di depanmu Puji Tuhan Artinya Tuhan Allah Memerintahkan Malaikatnya Menyertai Perjalanan bangsa Israel Untuk sampai kepada Tujuan Jadi untuk Menggenapi Rencana Allah Untuk sampai kepada Tujuan Sehingga rencana Allah Tergenapi Maka Tuhan Maka Tuhan Memerintahkan Akan berjalan Malaikat Tuhan Disini Katakan Tuhan berkata Dalam ayat Ayat 34 Pada Kalimat yang kedua Akan berjalan Malaikatku Di depanmu Artinya Tuhan Memerintahkan Malaikatnya Menyertai Perjalanan Bangsa Israel Untuk sampai Kepada Tujuan Sehingga Rencana Allah pun Tergenapi Saudara Amin Suruhku Rencana Allah pun Tergenapi Jadi Saudara Kita Sepatutnya Ber Berucap Syukur Kepada Tuhan Dan Berterima kasih Sedalam-dalamnya Karena Ternyata Dalam Perjalanan Hidup rohani kita Di hari-hari Terakhir ini Tuhan Perintahkan Malaikatnya Untuk Menyertai Perjalanan Kita Sampai Kepada Tujuan Sehingga Rencana Allah pun Tergenapi Di dalam Kehidupan Kita Masing-masing Itu Wujud Perhatian Tuhan Yang besar Bagi kita Masing-masing Itulah Kasih sayang Dan Kasih Setia Tuhan Kepada 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 Kita Semua Tanpa Terkecuali Puji Tuhan Haleluya Nah Kita Lihat juga Hal yang Senada Juga Dialami Oleh Yesus Kristus Anak Allah Dan Matius Fasal Yang ke Matius Fasal Yang ke Empat Matius Fasal Yang ke Empat Ayat Dua Sampai Kepada Ayat Sepuluh Baca Matius Empat Ayat Dua Sampai Dengan Ayat Sepuluh Baca Demikian Kerman Tuhan Pencobaan Di Padang Gurun Pencobaan Di Padang Gurun Terus Dan Setelah Berpuasa Empat Puluh Hari Dan Empat Muluh Malam Setelah Berpuasa Empat Puluh Hari Empat Muluh Malam Akhirnya Laparlah Yesus Akhirnya Laparlah Yesus Puji Tuhan Tahun ini Kita tetap Adakan Ibadah Puasa Saudara Puji Tuhan Kita tetap Karena ini Merupakan Salah satu Ibadah Kita Kepada Tuhan Kita semua Harus Berpuasa Puji Tuhan Haleluya Berpuasa Berarti Tidak Makan Tidak Minum Itu Sama Artinya Daging Mengalami Penghukuman Amin Suruhku Daging Mengalami Penghukuman Sampai Daging Hancur Tidak Nampak Lagi Wucud Daging Kalau Daging Masih Tetap Dipertahankan Maka Daging Ini Akan Menjadi Tata Setan Yang Rojahat 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 Maka Daging Ini Harus Menerima Penghukuman Mengalami Penghukuman Sampai Daging Sampai Tapiat Sampai Daging Dan Tapiatnya Hancur Tidak Berbentuk Tidak Berwujud Dengan Kata Lain Daging Tidak Lagi Menjadi Tata Setan Rojahat Dan Rojahat Amin Suruhku Puji Tuhan Ini Pengalaman Yang Juga Harus Kita Alami Sebab Yesus Adalah Firman Allah Yang Hidup Apapun Yang Diperbuatnya Itu Adalah Ronubuat Firman Allah Yang Hidup Yang Harus Kita Kerjakan Juga Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Sesudah Berpuasa Ayat 3 Sampai Dengan Ayat Yang Kesepuluh Lalu Datanglah Si Pencoba Itu Dan Berkata Kepatanya Setelah Berpuasa Atas Seijin Tuhan Dia Langsung Menghadapi Pencobaan Itu Sudah Pasti Suruhku Supaya Terlihat Apakah Ibadah Puasa Itu Benar Benar Berkuasa Atau Tidak Kita Juga Menjalankan Ibadah Ini Bukan Tidak Boleh Dengan Asal Asalan Tidak Kita Menjalankan Ibadah Ini Tidak Secara Taurat Tidak Lahiri Ya Surah Kuasa Ibadah Itu Harus Terlihat Nampak Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Suruhku Amin Suruhku Puji Tuhan Setelah Selesai Berpuasa Atas Seizin Tuhan Yesus Anak Allah Menghadapi Ujian Dari Iblis Atau Setan Ujian Yang Pertama Yaitu Jika Engkau Anak Allah Perintahkanlah Supaya Batu-batu Ini Menjadi Roti Batu Iblis Berkata Perintahkanlah Supaya Batu-batu Ini Menjadi Roti Ini Ujian Yang Pertama Puji Tuhan Terus Jawab Yesus Terus Tetapi Yesus Menjawab Ada tertulis Terus Manusia Hidup Bukan dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Yesus Menjawab Iblis Ular Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Puji Tuhan Dengan Demikian Atas Ujian Yang Pertama Ini Yesus Berkemenangan Amen Suruhku Yesus Berkemenangan Puji Tuhan Jadi Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Yang Berkuasa Untuk Memberi Kemenangan Kepada Kita Masing-masing Sudara Percaya Saja Puji Tuhan Kemudian Ujian Yang Kedua Sudaraku Ayat 5 Sampai Dengan Ayat 7 Kemudian Iblis Membawanya Ke kota Suci Dan Menempatkan Dia Di Bubungan Baik Allah Ujian Yang Kedua Tepatnya Tepatnya Pada Saat Iblis Membawa Atau Atau Menempatkan Yesus Berada Di Bubungan Baik Allah Disitulah Berlangsung Ujian Yang Kedua Ada pun Ujian Yang Kedua Adalah Terus Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Terus Jatuhkanlah Dirimu Ke bawah Terus Sebab Ada tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat Malaikat Terus Mereka akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Terus Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Ini Ujian Yang Kedua Dari Setan Yaitu Jika Engkau Anak Allah Jatuhkanlah Dirimu Ke bawah Sebab Ada tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Uji Tuhan Jadi Ujian Yang Kedua Ini Iblis Mencobai Tuhan Allah Mencobai Yesus Anak Allah Mencobai Yesus Anak Allah Yaitu Jatuhkanlah Dirimu Jatuhkanlah Dirimu Ke bawah Sebab Ada tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan mereka Akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Lihat Ujian Atas Ujian Yang kedua Ini Mari kita Melihat Sikap Yesus Atas Ujian Yang kedua Ini Ayat 7 Yesus Berkata Kepada Ular Terus Ada Pula Tertulis Terus Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Alamu Yesus Itu Tidak Dapat Dicobai Sudara Puji Tuhan Tidak Dapat Dicobai Puji Tuhan Haleluya Amin Suruhku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Yesus Anak Allah Tidak Dapat Dicobai Puji Tuhan Kemudian Ujian Yang ketiga Ayat Yang Kedelapan Sampai Dengan Ayat Yang Kesepuluh Dan Iblis Membawanya Pula Ke atas Gunung Yang Sangat Tinggi Ujian Yang ketiga Ini Berlangsung Tepatnya Pada Saat Ular Membawa Yesus Ke atas Sebuah Gunung Yang Sangat Tinggi Ini Bukan Gunung Tuhan Ini Gunung Setan Apa Buktinya Ini Adalah Gunung Setan Terus Dan Memperlihatkan Kepadanya Dari Atas Gunung Itu Ular Memperlihatkan Kepada Yesus Terus Semua Kerajaan Dunia Dan Kemegahannya Itu Adalah Gunung Setan Kalau Gunung Tuhan Kita Akan Dibawa Sampai Kepada Puncaknya Gunung Tuhan Dari Situ Tuhan Akan Memperlihatkan Kerajaan Allah Serta Kemegahan Serta Kemuliaan Allah Kalau Ibadah Kalau Seorang Hamba Tuhan Hanya Memperlihatkan Kerajaan Dunia Dan Kemegahannya Sibuk Bercerita Tentang Yang Lahiri Dan Sibuk Mengadakan Sensasi Musisa Di Itu Adalah Gunung Setan Ini Kalau Saya Ayat Ini Kalau Saya Putar Balik Bukan Putar Balik Kalau Saya Balikan Maka Sama Dengan Jikalau Hamba Dan Di Dunia Ini Saudaraku Itu Adalah Gunung Setan Hamba Setan Yang Ada Di Gunung Setan Rumah Tuhan Kalau Ayat Ini Saya Balikkan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amen Saudaraku Tetapi Lihatlah Sikap Yesus Terhadap Ujian Yang ketiga Terus Dan Berkata Kepadanya Semua Itu Akan Kuberikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembah Aku Selanjutnya Setan Berular Berkata Kepada Yesus Semuanya Itu Akan Kuberikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembah Aku Inilah Ujian Yang ketiga Terhadap Ujian Yang ketiga Ini Kita Lihat Sikap Yesus Terhadap Ujian Yang ketiga Ini Ayat Sepuluh Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Enyahlah Iblis Yesus Berkata Kepada Ular Enyahlah Iblis Puji Tuhan Enyahlah Ada tertulis Sesudah Berkata Enyahlah Iblis Yesus Selanjutnya Berkata Ada tertulis Terus Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Puji Tuhan Singkat Kata Yesus Berkemenangan Terhadap Tiga Ucian Yang Dihadapi Oleh Yesus Di Padang Gurun Amin Suruhku Dengan Kata Lain Yesus Yesus Telah Melaksanakan Suatu Ibadah Puasa Ibadah Ibadah Di bumi Ini Dengan Ibadah Yang Memuncak Sampai Kepada Doa Penyembahan Karena Dia Sudah Melewati Tiga Jenis Ujian Amin Suruhku Jadi Untuk Berada Pada Puncak Ibadah Itulah Doa Penyembahan Sudah Harus Terlebih Dahulu Yesus Melewati Tiga Jenis Ujian Amin Suruhku Supaya Akhirnya Berada Pada Puncak Ibadah Gereja Tuhan Kehidupan Orang Kristen Anak-anak Tuhan Tidak Adalah Mungkin Berada Pada Puncak Ibadah Doa Penyembahan Jikalau Ia Tidak Terlebih Dahulu Melewati Rintangan Ujian Cobaan Yang Menghadang Dia Kalau Dia Tidak Mampu Melewati Ujian Yang Menghadang Berarti Tidak Sampai Pada Puncak Ibadah Tetapi Yesus Berada Pada Puncak Ibadah Karena Dia Terlebih Dahulu Melewati Segala Ujian Dan Cobaan Yang Menghadang Dia Yesus Berada Pada Kedudukan Yang Tertinggi Ibadah Yesus Berada Pada Kedudukan Tertinggi Doa Penyembahan Sebab Yesus Menjawab Enyalah Iblis Sebab Ada Tertulis Engkau Harus Menyembah Tuhan Alamu Dan Hanya Kepada Dia Sajalah Engkau Berbakti Beribadah Dengan Puncaknya Doa Penyembahan Berbakti Beribadah Sampai Kepada Puncaknya Doa Penyembahan Puji Tuhan Amen Suruhku Haleluya Tiga Ujian Ini Kalau Kita Kaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Maka Yang Ada Di Dalam Maka Terkena Pada Ruangan Suci Di Dalam Ruangan Suci Terdapat Tiga Jenis Tiga Macam Alat Puji Tuhan Haleluya Tiga Macam Alat Ujian Yang Pertama Tadi Batu Batu Menjadi Roti Puji Puji Tuhan Dalam Susunan Tabernakel Itu Terkena Pada Meja Roti Sajian Emas Amin Suruhku Haleluya Kemudian Ujian Yang Kedua Tepatnya Pada Saat Ular Ular Membawa Dan Menempatkan Yesus Di Bubungan Baik Allah Menara Gerija Menara Rumah Tuhan Puji Tuhan Lalu Itu Tempat Yang Tinggi Dalam Susunan Tabernakel Terkena Pada Pelita Emas Tempat Tertinggi Itu Pelita Emas Jadilah Kehidupan Yang Bersinar Terang Jadilah Jadilah Kehidupan Jadilah Suatu Kehidupan Yang Bersinar Terang Seperti Pelita Emas Namun Syaratnya Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Amin Suratku Amin Puji Tuhan Mampu Menghadapi Cobaan Yang Kedua Tidak Menjatuhkan Dirinya Dalam Pencobaan Yang Kedua Puji Tuhan Apapun Alasannya Kemudian Ujian Yang Ketiga Dalam Susunan Tabernakil Terkena Kepada Misbah Dupa Emas Berbicara Tentang Doa Penyembahan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Tetapi Satu Hal Yang Harus Kita Yang Harus Kita Perhatikan Dengan Sungguh Sungguh Disini Adalah Ketika Yesus Menghadapi Ujian Dari Si Pencoba Itu Sampai Menghadapi Ujian Dari Si Pencoba Itu Yesus Selalu Berkata Ada Tertulis Ada Tertulis Baik Ujian Pertama Yesus Berkata Ada Tertulis Manusia Hidup Bukan Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Allah Kemudian Untuk Ujian Yang Kedua Yesus Kembali Berkata Ada Tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memberit Ada Tertulis Ya Pada Ayat Yang Ketujuh Yesus Berkata Kepadanya Ada Pula Tertulis Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Alamu Pertama Pertama Pada Ujian Yang Kedua Ini Pertama Setan Menggunakan Ayat Firman Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Ia akan Memerintahkan Malaikan Malaikatnya Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Tetapi Pada Ayat Tujuh Yesus Berkata Kepadanya Kepada Ular Ada Pula Tertulis Jadi Kalau Menghadapi Ujian Saudara Jangan Kita Hanya Melihat Ayat Firman Hanya Dari Satu Sisi Jangan Melihat Ayat Firman Hanya Untuk Kebenaran Diri Sendiri Supaya Kita Bisa Menjatuhkan Diri Dalam Berbagai Jenis Dosa Jangan Tapi Kita Juga Harus Melihat Ayat Firman Dari Sudut Pandang Yang Sudut Pandang Yang Lain Yang Sifatnya Menyenangkan Hati Tuhan Amin Suruhku Itu sebabnya Yesus berkata Ada Pula Tertulis Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Janganlah Engkau Mencobai Tuhan Alamu Jadi Tiga Kali Menghadapi Ujian Yesus Selalu Berkata Ada Tertulis Artinya Yesus Dalam Peperangan Rohani Menggunakan Pedang Senjata Allah Itulah Pedang Roh Sehingga Kita boleh Berkemenangan Menghadapi Setan Dengan Segala Ujian Ujian Yang Diperhadapkan Kepada Kita Jadi Ada tertulis Itulah firman Yang tertulis Dalam Alkitab Yang Terdiri Dari Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama Mewakili Para Nabi Perjanjian Baru Mewakili Diwakili Oleh Para Rasul Jadi Firman Nabi Firman Rasul Harus Kita Gunakan Untuk Menghadapi Setan Dengan Siasat Siasatnya Menghadapi Setan Dengan Ujian Ujian Yang datang Dari Setan Itu Sendiri Jangan 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 Andalkan Kekuatan Saudara Andalkan Andalkan Senjata Allah Yaitu Pedang Roh Firman Allah Yang Yang memberi Jaminan Kemenangan Kepada kita Masing-masing Keranya dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahikum Puji Tuhan Nah Inilah Tujuan Ibadah Untuk Sampai Kepada Puncaknya Yakni Doa Penyembahan Ini Tujuan Ibadah Di Bumi Untuk Sampai Kepada Puncaknya Doa Penyembahan Tapi Lihat Selain Firman Allah Itulah Pedang Roh Sebagai Senjata Allah Yang Digunakan Oleh Yesus Anak Allah Tapi Juga Untuk Mencapai Tujuan Ibadah Itu Berada Pada Puncaknya Jangan Lupa Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Sebelas Baca Lalu Iblis Meninggalkan Dia Ayat Satu Dan Ayat Sebelas Maka Yesus Dibawa oleh Roh Kepada Gurun Untuk Dicobai Iblis Yesus Dibawa Oleh Roh Tuhan Kepada Gurun Untuk Dicobai Iblis Ayat Sebelas Lalu Iblis Meninggalkan Dia Dan Lihatlah Malaikat Malaikat Datang Melayani Yesus Ayat Yang Senada Matthew 4 Ayat 1 Dan Ayat 11 Ayat Yang Senada Markus Pasal 1 Ayat 12 13 Markus Pasal 1 Ayat 12 Sampai 13 Demikian Markus Pasal 1 Ayat 12 13 Baca Pencobaan Di Padanggurun Baca Segera Sesudah Itu Roh Memimpin Dia Kepada Gurun Ayat 12 Roh Tuhan Yang Memimpin Yesus Anak Allah Kepada Gurun Ayat 13 Di Padanggurun Itu Ia tinggal 40 hari Lamanya Dicobai Oleh Iblis Dicobai Di Padanggurun Ia tinggal Selama 40 hari 40 malam Dan Ia pun Dicobai Selama Ia di Padanggurun Ia dicobai Selama Ia berada Di Padanggurun Selama Ia Mengadakan Ibadah Puasa Di Padanggurun Selama 40 hari 40 malam Ia dicobai Saudara Puji Tuhan Lihat Bagian B Dari Ayat 13 Ia berada Di sana Di antara Binatang Ia Kemudian Ternyata Ia berada Di sana Di antara Binatang Binatang Liar Jadi Dia bersama-sama Dengan Binatang Liar Sekarang Ini Binatang 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 Liar Sedang Bergerilia Di dalam Rumah Tuhan Sesuai Dengan Suratan 1 Johannes Pasal 4 Ayat 1 Coba Baca Sebentar Baca Saudara-saudaraku Yang gegasi Janganlah Percayakan Setiap Rok Tetapi Ujilah Rok-Rok itu Apakah mereka Berasal dari Allah Tidak boleh Percaya Kepada Seorang Hamba Tuhan Dengan Cara Ibadah Pelayanannya Tetapi Perlu Disini Dikatakan Tetapi Ujilah Rok-Rok itu Apakah Mereka Berasal dari Allah Sebab Banyak Nabi-Nabi Palsu Binatang Liar Yang telah Muncul Dan pergi Ke seluruh Dunia Jadi Saat ini Kita sedang Menghadapi Binatang Liar Binatang Yang keluar Dari Bumi Binatang Liar Itu Nabi Nabi Palsu Sudara Bayangkan Sudaraku Berada Di Padang Gurun Bersama Dengan Binatang Liar Siapa Yang Mampu Menghadapi Binatang Liar Dengan Keadaan Puasa 40 hari 40 malam Tidak Ada yang Sanggup Sudara Siapa 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 Mampu Dalam Keadaan Lapar Haus 40 Malam 40 Hari 40 Malam Siapa Yang Mampu Menghadapi Binatang Liar Nabi Nabi Palsu Siapa Yang Mampu Itu Loh Suraku Paham Surah Puji Tuhan Tapi Terus Baca Lagi Dan Malaikat Malaikat Melayani Dia Tapi Lihatlah Kalimat berikutnya Malaikat Malaikat Tuhan Melayani Yesus Sana Allah Jadi Roh Tuhan Dan Malaikat Malaikat Tuhan Senantiasa Menjagai Tuhan Yesus Sana Allah Menjagai Tapisan Kita Sehingga Tapisan Kita Hanya Kepada Tuhan Di tengah Kita Di tengah Ibadah Pelayanan Ini Saudara Mampu Menghadapi Ujian Mampu Menghadapi Binatang Puas Binatang Liar Di padang Gurun Sehingga Sampai Kepada Tujuan Rencana Allah Tercapai Rencana Allah Tergenapi Tuhan Yang Memerintahkan Malaikatnya Berjalan Di Depan Bangsa Israel Sebagai Jaminan Sehingga Perjalanan Mereka Sampai Tujuan Tanah Yang Dijanjikan Tanah Kanaan Tanah Yang Dijanjikan Sebagai Milipusaka Mereka Sampai Selama Lamanya Tuhan Juga Perintahkan Malaikatnya Untuk Menyertai Perjalanan Kita Di Hari-hari Terakhir Ini Supaya Rencana Allah Tercapai Kita Berarti Kita Sampai Kepada Tujuan Yang Sudah Disebutkan Oleh Tuhan Kepada Musa Tuhan Perintahkan Roh Rohnya Yang Suci Dan Berkuasa Tuhan Perintahkan Juga Malaikatnya Haleluya Jadi Selain Mampu Menghadapi Ujian Juga Mampu Menghadapi Binatang Liar Binatang Buas Sampai Sehingga Perjalanan Rohan Kita Sampai Pada Tujuan Itu Loh Saudara Tuhan Perintahkan Rohnya Yang Suci Tuhan Perintahkan Malaikatnya Untuk Menjagai Tabisan Kita Ini Tabisan Kita Hanya Kepada Tuhan Di Tengah Ibadah Pelayanan Bukan Soal Perkara Lahirnya Bukan Soal Musisat Bukan Soal Berkat Berkat Tabisan Kita Hanya Kepada Tuhan Kita Mengabdi Hanya Kepada Tuhan Bukan Kepada Perut Bukan Kepada Mamon Itu Tabisan Kita Yang Sehingga Kita Dapat Menjagai Tabisan Kita Tuhan Yang Menjagai Tabisan Kita Karena Tuhan Perintahkan Rohnya Dan Melekatnya Saudara Itu Itu Sebabnya Di Atas Tadi Kalau Saudara Masih Ingat Saya Sudah Katakan Kita Patut Berucap Syukur Kepada Tuhan Dan Berterima Kasih Kepada Dia Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surah Puji Tuhan Ibrani Masmur 91 Ayat 13 Sampai 14 Ayat Ayat Terakhir Masmur 91 Baca Ayat 3 Sampai Dengan Ayat 14 Cepat Demikian Kirman Tuhan Dalam Lindungan Allah Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Jerat Penangkap Burung Terus Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dari Penyakit Sampar Penangkap Burung Ini Jelas Itu Menuju Kepada Antikris Kemudian Penyakit Sampar Yang Busuk Penyakit Sampar Yang Busuk Saudara Sekarang Ini Corona Busuk Sampar Corona Busuk Sedang Berlangsung Jadi Saudara Antikris Itu Ditandai Selalu Di Disini Sudah Jelas Kehadiran Dari Antikris Itu Ditandai Dengan Adanya Juga Sampar Busuk Jadi Saudara Jangan Anggap Enteng Dengan Situasi Yang Ada Sekarang Ini Saudara Saya Mau Luruskan Dulu Sedikit Kita Ini Harus Tunduk Kepada Pemerintah Alkitab Yang Mengatakannya Saya Saya Tunduk Kepada Pemerintah Bayar Pajak PBB Bayar Pajak Kenderaan Roda 2 Roda 4 Bayar Ini Itu Itu Tunduk Termasuk Peraturan Peraturan Yang Lain Daniel Juga Tunduk Tunduk Kepada Pemerintahan Darius Ini loh Soal Tunduk Ini Supaya Kita Paham Sedikit Tunduk Tetapi Pada Saat itu Ada Peristiwa Dua Pejabat Lain Mengadakan Suatu Rencana Yang Jahat Jelas Ini Rencana Setan Termasuk Rencana Antikris Itu Rencana Setan Ketika Antikris Berkuasa Di bumi Itu Rencana Setan Karena Melihat Daniel Ini Penuh Dengan Ruh Tuhan Tak Bisanya Hanya Kepada Tuhan Maka Tidak Satu Kesalahan Didapati Di Dalam Dirinya Oleh Karenanya Dua Pejabat Lain Berali Dari Pemerintahan Kepada Ibadah Itu loh Saudara Dari Pemerintahan Karena Tidak Dapati Kesalahan Dalam Pemerintahan Berali Kepada Dalam Ibadah Nah Di Dalam Kerajaan Itu Ada Orang Yang Mencari Alasan Untuk Mencari Kesalahan Daripada Daniel Di Dalam Hal Ibadah Karena Dalam Hal Pemerintahan Tidak Terdapat Berali Berali Kepada Dalam Alibadah Tetapi Daniel Tetap Melaksanakan Ibadahnya Seperti Biasa Artinya Ibadah Itu Sudah Mendarat Daging Tiga Kali Sehari Dia Berlutut Kepada Tuhan Memuji Tuhannya Menyembah Alanya Di Atas Loteng Yang Tingkat-tingkatnya Sudah Tingkat-tingkatnya Sudah Terbuka Mengarah Kepada Yerusalem Sehingga Karena Dia Tetap Dia Tunduk Kepada Pemerintah Dia Tunduk Juga Kepada Tuhan Akhirnya Dia Relat Dijebloskan Kedalam Gua Singa Ingat Satu Kali Dunia Ini Akan Berubah Menjadi Gua Singa Dan Tanda-tanda Bahwa Dunia Ini Sudah Berada Pada Akan Akan Menjadi Gua Singa Sudah Ada Di Dalam Mas 19 Ada Ada Disini Bercerita Tentang Burung Jelas Itu Berbicara Tentang Antikris Kemudian Penyakit Sampar Yang Busu Corona Busu Singkat Kata Daniel Dijebloskan Ke Dalam Gua Singa Pagi Hari Raja Darius Datang Pagi Hari Supuh Raja Darius Datang Dan Bertanya Daniel Hamba Allah Yang Hidup Masih Hidup Kak Engkau Masih Bernapas Kak Engkau Masih Adakah Hayat Dalam Kandungan Terkandung Di Dalam Dirimu Daniel Menjawab Ya Tuhanku Ya Tuhanku Kekala Hidup Tuhanku Karena Ternyata Aku Tidak Berdosa Kepada Tuhan Allah Yang Hidup Alam Semesta Atas Alam Semesta Dan Kepada Tuhanku Ini Loh Saudara Jangan Kita Berpikir Pendek Soal Tunduk Harus Tunduk Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tapi Lihatlah Terus Baca Dengan Kepaknya Ia Menudungi Engkau Ya Jelas Kepaknya Jelas Ini Berbicara Tentang Doa Penyembahan Sayap Burung Nasar Yang Besar Akan Diterima Oleh Anak-anak Tuhan Manakala Ibadahnya Sudah Berada Sampai Kepada Tujuan Itulah Puncak Ibadah Doa Penyembahan Dia Akan Menerima Kepak Sayap Allah Sayap Burung Nasar Yang Besar Terus Baca Di bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Ada Perlindungan Dari Tuhan Ingin Rasanya Berbicara Banyak Tetapi Biarlah Kasih Allah Menghampiri Kita Sekaliannya Amen Terus Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Terus Engkau Tau Sataku Terhadap Kedahsyatan Malam Ya Kedahsyatan Malam Jelas Itulah Puncak Kesesakan Pada Saat Antikris Berkuasa Tiga Tahun Setengah Mereka Menjadi Diktator Yang ganas Sebab itu Mereka disebut Ginatang Puas Yang keluar Dari dalam Laut Terus Terada Panah Yang terbang Di waktu Siang Yang dikerjakan Oleh Nabi-Nabi Palsu Terus Terada Penyakit Sampar Yang berjalan Di dalam Gelap Terus Terada Penyakit Menular Yang mengamuk Di waktu Petang Terus Walau Seribu Reba Di sisimu Dan Sepuluh Reba Di sebelah Kananmu Tetapi Itu tidak Akan Tidak Akan Menimpa Gereja Tuhan Yang ibadahnya Sampai Kepada Tujuan Itu Berada Pada Puncak Ibadah Doa Penyembahan Amin Kepadanya Diberikan Kepak Sayap Burung Nasar Yang besar Kepak Sayap Itulah Sayap Burung Nasar Yang besar Itulah Suaraku Terus Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang-orang Fasih Dan Melihat Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Terus Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhan Mua Ya Terus Ayat 10 Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Terus Tidak Tidak Akan Mendekat Terus Sebab Malaikat 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 Tuhan Diperintahkannya Kepadamu Terus Untuk Menjaga Jalanmu Sekalipun Dalam Di tengah Perjalanan Itu Banyak Ujian Pencobaan Yang Menghadang Itu loh Sudara Terus Mereka Akan Menatang Engkau Di atas Tangannya Ini Yang Dipergunakan Oleh Isetan Tadi Tuhan Akan Perintahkan Engkau Jatuhkan Darimu Sebab Malaikat Tuhan Akan Diperintahkan Untuk Menatang Engkau Terus Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singkron Dengan Peristiwa Tadi Bukan Tapi Lihatlah Tuhan Memimpin Perjalanan Ibadah Daripada Tuhan Yesus Anak Allah Sampai Kepada Tujuannya Itulah Puncak Ibadah Doa Penyembahan Terus Singa Ular Pertedung Jelas Ini Pekerjaan Iblis Setan Terus Itulah Antikris Pekerjaan Iblis Setan Terus Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Antikris Pekerjaan Daripada Ular Setan Akan Engkau Langkahi Kemudian Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Itulah Surahku Puji Tuhan Tuhan Tetap Menyertai Perjalanan Hidup Gereja Tuhan Sampai Tujuan Sehingga Rencana Allah Tergenapi Dalam Diri Kita Masing-masing Tuhan Perintahkan Malaikatnya Karena Rencana Allah Tidak Boleh Gagal Sudara Rencana Manusia Bisa Gagal Tapi Rencana Allah Tidak Gagal Tidak Akan Pernah Gagal Sudara Tidak Boleh Gagal Dan Biarlah Kita Semua Ada Di Dalam Rencana Allah Yang Besar Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Ayat Terakhir Ibrani 12 Ayat 22 Supaya Nanti Secepatnya Kita Ada Di Kaki Salim Ibrani 12 Ayat 22 Baca Demikian 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 Firman Tuhan Tanggung Jawab Yang Berat Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Baca Ayat 21 Dulu Dan Sangat Mengerikan Pemandangan Itu Dan Sangat Mengerikan Pemandangan Itu Terus Sehingga Musa Berkata Aku Sangat Ketakutan Dan Sangat Gemetar Ini Yang Dialami Oleh Kehidupan Yang Tetap Menjalankan Ibadah Secara Taurat Beribadah Tetapi Tidak Meninggalkan Masa Lalu Beribadah Tetapi Menjalankan Ibadah Taurat Ibadah Lahiriah Ngeri Bener Sangat Ketakutan Dan Sangat Gemetar Ngeri Bener Sebab Itu Tapi Bandingkanlah Kalau Kita Berada Di Dalam Rumah Tuhan Oleh Karena Kemurahan Ayat 22 Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Ada Di Dalam Rumah Tuhan Puncak Ibadah Doa Penyembahan Puncak Ibadah Itulah Bukit Sion Wujudnya Doa Penyembahan Terus Kota Allah Yang Hidup Yerusalem Disabut Juga Kota Allah Yang Hidup Itulah Yerusalem Sorgawi Terus Dan Kepada Beribu Ribu Malaikat Suatu Kumpulan Yang Meriah Beribu Ribu Malaikat Suatu Kumpulan Yang Meriah Kalau Tuhan Menyer Kalau Tuhan Perintahkan Malaikatnya Untuk Menyertai Perjalanan Rohani Kita Disitu Itu Akan Menjadi Suatu Kumpulan Yang Meriah Bagaikan Desau Air Bagaikan Guru Yang Menderung Ada Suasana Sorgawi Suasana Kemenangan Amen Surah Itu Tuhan Perintahkan Malaikatnya Untuk Menjagai Tahbisan Kita Biarlah Kiranya Tahbisan Itu Betul Terjaga Terawat Dengan Baik Jangan Asal-asalan Lagi Kita Untuk Datang Menghadap Tuhan Tuhan Yang Memberkati Kita Semua Ujilah Aku Tuhan Cobalah Aku Tuhan Selidiki Batinku Dan Hatiku Semua Tersungguh Rekak Kesal Cepat Menjahil Aku Tuhan Cobalah Aku Cobalah Aku Tuhan Salidikin Batinku Dan Hatiku mataku tertuju padamu mataku tertuju padamu aku cinta padamu Tuhan aku cinta padamu Tuhan aku rindu ayo miliki pedang roh senjata alat menghadapi siasat aku ingin selalu dekat padamu menikmati kehadiranmu menikmati kehadiranmu amin Hai yang datang ke Gunung hai 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 bagi rajaku yang dulu di tata aku muliakan dan kuagungkan kau menyambil sembah musik perlahan-lahan sebelum kita angkat kembali pujian ini Musa adalah Malaik Musa adalah hamba Tuhan kepada hamba Tuhan itu diperintahkan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel di Padanggurun selanjutnya membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah kenaan itulah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang bangsa Israel Abraham saya Yaakob sebagai mili pusaka untuk selama-lamanya supaya rencana Allah tergenapi perjalanan itu sampai kepada tujuan rencana Allah tergenapi maka Tuhan perintahkan malaikatnya untuk menyertai perjalanan mereka Tuhan juga dalam kesempatan yang lain dinyatakan dalam wahyu pasal yang ke-5 pasal yang ke-8 disebut juga sebagai malaikat Tuhan Yesusana Allah disebut juga malaikat Tuhan untuk memimpin perjalanan rohani kita sampai kepada puncaknya bagikan asap lupa kemenyan naik di hadirat Tuhan menepusi tata Allah itulah wahyu pasal 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4 Tuhan perintahkan malaikatnya kita bersyukur kepada Tuhan malam ini sampai pada puncak ibadah itulah tujuan ibadah berada pada puncaknya supaya hal itu tergenapi Tuhan perintahkan rohnya Tuhan perintahkan malaikatnya sebab rencana Allah harus tergenapi dalam diri kita masing-masing rencana Allah tidak akan pernah gagal dan Tuhan yang memberi kemampuan secara ajaib sehingga kita bisa melewati semua sandungan-sandungan cobaan ujian yang datang dari setan anti-kristian dan binatang liar nabi-nabi palsu tidak ada ruginya kita untuk menyerahkan diri untuk selanjutnya digembalakan oleh gembala agung Yesus Kristus Tuhan yang jurni selamat tidak ada ruginya kalau betul-betul disadari sadarilah sebab itu kita angkat kembali pujian ini ujilah aku Tuhan ujilah aku Tuhan cobalah aku Tuhan cobalah aku Tuhan salih diku batinku dan hatiku mataku tertuju padamu mataku tertuju padamu aku cinta padamu Tuhan amin nyatakanlah itu dari hati jangan hanya dari di mulut di bibir dari sekenap hati yang paling dalam aku rindu aku rindu hadiratmu Tuhan aku rindu amin selalu dekat amin padamu Tuhan menyertaimu menikmati kehadiranmu ku nyanyi oh sana haleluya oh sana tanda bagi rajaku yang duduk ditata aku rindu aku rindu aku rindu aku rindu dan kau layak disembah kau layak disembah aku rindu aku rindu menghubu aku rindu sesang aku rindu aku rindu aku rindu aku rindu Enggak kau layak disembahkan bahan-bahan Dengan u, kur, kurungkan dua tangan, tersumpurlah Dengan u, 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 u Renungkanlah firman Tuhan Kasih sayang, kasih setia Tuhan Dia yang berjanji akan menepatinya Ditepatinya lah janjinya kepada Abraham, Isaac, Yaakob, Israel Yesus menjanjikan kerajaan surga Ingat itu Sembahlah Tuhan, Halelu Supaya kita kelak berada dalam kumpulan yang meriah Suasana surga Halelu Kita semua terhitung di antara kumpulan yang meriah itu Halelu Halelu Semua menyembah Tuhan Biar penyembahan kita didorong oleh firman Allah Ada tertulis Halelu 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 Terima kasih buat kasih sayangmu Tuhan Kasih setia Tuhan besar Halelu 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 Terima kasih buat janji firman Allah Semuanya tergedapi Tuhan Semuanya pasti tergedapi Karena Yesus anak Allah adalah roh nubuan Mengenapi semua janji-janji firman Allah Halelu Yesus telah mengenapi Mengeksekusi seluruh hukum Taurat di atas kayu salih Halelu 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 Sehingga dia mengalami Kenyerian di atas kayu salih Supaya kita ada dalam kumpulan yang meriah Halelu 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 Terima kasih buat janji firman mu Yang memelihara perjalanan rohani kami Terima kasih Tuhan Halelu Halelu Tuhan Tuhan Biarlah perjalanan ibadah kami Sampai kepada tujuannya Memuncak sampai kepada puncak ibadah Sampai tujuan ibadah Itulah puncak ibadah doa penyembahan Halelu 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 Semua harus tahu menyembah Jangan menjalankan ibadah Taurat Jangan menyembah secara Taurat Tapi penyembahan itu sudah harus mendara daging seperti Daniel Haleluya 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 Kehadiran antikris ditandai dengan samper korona busuk Haleluya 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 Semua harus tahu menyembah Haleluya 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 Terima kasih telah menonton 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 Perjalanan Ampun Terima kasih telah menonton Kami Engkau Rencanamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alleluya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Tuhan Menonton Alhamdulillah Tuhan Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus anak Allah Tuhan tidak mau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kembali Terima kasih telah menonton Perjalanan Tuhan Terima kasih telah menonton Tidak ada Tuhan diberkati Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton